Selamat sore Pak Ben Selamat sore juga Pak Ben, kami kan menulis soal kekerasan dalam pacaran Mungkin Pak Ben punya tips-tips Apa sih Untuk pacaran sehingga tidak melakukan kekerasan Nah, oleh karena itu Orang-orang yang Atau orang muda yang berpacaran itu Yang pertama harus menyeleksi Siapa yang menjadi pacar saya Dalam arti, dia melihat Kekuatannya dan keterbatasannya Kekuatannya Oke, tapi kalau Keterbatasannya, dia harus mempertimbangkan Betul, jangan sampai Dia akan menjadi sasaran empuk Untuk, apa tadi, namanya Kekerasan tadi, itu yang perlu dijaga Yang kedua, di dalam proses Berpacaran, itu harus saling belajar Antara satu dengan yang lain Tapi kalau berpacaran hanya dengan Didasari dengan nafsu atau Insing seksual, itu beda Kalau berpacaran itu dasar cinta Kalau dasar nafsu Orientasinya dia hanya seksual Kenikmatan, tetapi Kalau dia cintanya itu Atas dasar kasih, itu beda Pesannya apa nih, Pak Benjen? Oleh karena itu kepada orang muda Pernama aja, saya menyarankan Berpacaran lah, berpacaran yang sehat Berpacaran selalu menjaga jarak Antara satu dengan yang lain Jadi misalnya saja Kalau mau berkiuman ulang tahunnya Ya kium aja di dahinya Kium aja di ujung hidungnya Kium aja di pipinya Hindarilah kiuman-kiuman yang basah Jadi boleh berkiuman, tapi kiuman kering Kuncinya, Pak Ben Untuk orang terhindar dari kekerasan Puncinya itu adalah Pertama adalah pengandalian diri Dari masing-masing Jadi locus of counter internal Dari masing-masing pribadi Itu harus dijaga betul Dan itu semua Pengaruh daripada pendidikan Karakter oleh orang tua sendiri Sejak awal Sejak usia dini Komunikasi juga, Pak Ben Nah karena itu Komunikasi yang dibangun dalam rumah tangga Komunikasi yang efektif Pola asu harus Pola asu yang demokratis Bukan pola asu yang kekerasan Atau pola asu permisif Yang membiarkan anak Bertumbuh, berkembang Seenaknya saja Itu juga tidak boleh Jadi anak diberi kebebasan Tetapi ada tanggung jawab Ada batasan-batasan tertentu Baik Terima kasih, Pak Ben Labre Selamat sore